Ya, honorer, ada honorer, ada outsourcing di beberapa pemerintah atau BUMN. Mereka tidak menerima gaji 13. Dan rata-rata mereka kan upah atau gaji mereka kan rata-rata UMR ya. Mereka itu berhak juga. Artinya itu di bawah 5 juta tadi ya? Di bawah 5 juta. Tapi mereka bukan bekerja swasta. Bekerja di pemerintah, tapi bukan BNS, bukan ASN. Bukan BNS ya, bukan BNS. Ada di pemerintah daerah, ada guru-guru honorer yang ada di Kementerian Kemendikbud, Kementerian Agama, kan banyak sekali. Sehingga dari 13,8 juta menjadi 15,7 juta. Dan biayanya menjadi 37,7 triliun. Awalnya kenapa Bu ini sampai terpikir harus dikembangkan? Bukannya setiap program pemerintah kan sudah ada semacam kluster-klusternya ya? Misalnya ada PKH tadi, lalu kemudian. Ini kepikiran awalnya dikembangkan kenapa? Apakah luput dari hitung-hitungan awal atau bagaimana sebenarnya? Satu, mereka selama ini kan juga tidak menerima program PKH, tidak menerima juga subsidi, tidak menerima bantuan sembako. Tapi mereka kategorinya sebenarnya sama dengan kategori yang pekerja swasta. Dan mereka ini adalah peserta BPJS Nakerjaan. Jadi syarat utamanya adalah mereka ini adalah mendaftar sebagai peserta BPJS Nakerjaan. Jadi sebenarnya sama, persyaratannya sama. Hanya saja mereka adalah pekerja di pemerintah, tapi bukan BNS. Terima kasih.